Bukan hanya kami yang menjelaskan Waktu mereka lagi memancing Di setengah jalan mereka memancing Maka Rasul ini berkata Wah saya sudah mau buang air kecil Maka dia di atas perahunya Dia lompat ke air Dan tum 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 Sudah bisa sampai ke darat Maka dia ke toilet Dia buang air kecil Semua kita katakan Wah Kita katakan semua Karena tidak semua orang bisa berjalan di atas air Lalu setelah dia buang air kecil Dia kembali lagi jalan Kembali ke perahunya Dan terus mancing Tidak lama kemudian Maka Nabi ini berdiri Wah udaranya sangat panas Saya harus pergi Meminyaki dengan sunblock Lalu dia lompat ke dalam air Tum 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 lalu dia balik lagi kembali ke perangnya dengan waktu ini maka pendetanya itu berpikir saya juga seorang pendeta rasul bisa berjalan di atas air ladi bisa berjalan di atas air saya seharusnya juga bisa berjalan di atas air maka dia bercerita kepada Nabi dan juga kepada rasul maka saya harus kembali dulu untuk membawa Alkitab untuk saya baca lalu dia lompat ke dalam air rupanya dia terlalu masuk ke dalam air lalu dia bangun kembali dan naik ke atas perahu dia bersihkan tubuhnya daripada air dan dia coba kedua kali lagi dia lompat masuk ke dalam air dan dia lompat masuk ke dalam dalam kondisi ini maka rasul ini berkata kepada Nabi boleh gak kita katakan kepada dia kalau ingin jadi atas batu maka dia tidak tenggelam kadang-kadang kita berpikir saya harus jadi orang ini maka saya baru bisa menjadi orang besar atau sukses saudaraku tidak selamanya harus begitu kalau kita mau bekerja untuk Tuhan dalam Alkitab ada satu kata berkata kalau kita melayani Tuhan maka Tuhan melayani kita amin amin maka di dalam Alkitab begitu banyak cerita tentang mujizat tentang air Yesus membuat mujizat air menjadi anggur Yesus berjalan di atas air hari ini saya juga mau sampaikan tentang mujizat air itu ada di dalam perjanjian lama kita sama-sama lihat di dalam dua raja-raja di bab lima ayat satu sampai empat belas oke, dua raja-raja pasal lima ayat satu sampai empat belas kita sama-sama baca ya yang bawa Alkitab kalau yang apa kita sama-sama baca ini tiga, dua, satu Naam, panglima raja alam adalah seorang terpandang di hadapan Tuhan dan sangat bisa melayani sebab oleh dia bukan telah memberikan kebenaran kepada orang Alam tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kustak orang Alam pernah kedua berkonggolan dan membawa ketahuan seorang anak perempuan dari negara Israel ia menjadi pelayan kepada istri Naaman berkatalah gabis ibu kepada nyonya sekilanya puanku menghadap nabi yang disalamnya itu maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada Tuhan yang katanya begini, beginilah dikatakan oleh gadis yang di dalam negeri Israel itu maka jawab raja alam baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada raja Israel lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persebaran sepuluh tarik papera dan enam ribu sikal emas dan sepuluh botong pakaian yang menyampaikan surat itu kepada raja Israel yang berbunyi sesampainya surat ini maksudlah diranya bahwa aku bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya segera sesudah raja Israel membaca surat itu digoyakannya lah pakaiannya dan setelah berkata alatkan aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan sehingga orang ini memilih pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah ia mencari gara-gara terhadap aku ayat 8 setelah sesudah dikenal Elisa hati ala itu bahwa raja Israel mengoyakkan pakaiannya digirimkan ialah pesan kepada raja bumbunya mengapa kau mengoyakkan pakaianmu biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel kemudian datang anak aman dengan kudanya dan kaitanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan pergilaman itu sekali dalam sungai Yodan maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga kau menjadi tahir tetapi pergilaman anak dengan busan sambil berkata anak busan bahwa setidak tidak ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan kalanya lalu menggerak gerak kalanya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit Bukankah Abadah dan para-para sungai-sungai Damsi lebih baik dari segala sungai Israe Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir kemudian berpaling latih dan pergi dengan panas hati tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya Bapak seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang suka kepadamu Bukankah Bapak akan melakukannya apalagi sekarang dia hanya berkata kepadamu mandilah dan engkau akan menjadi tahir maka durulah dia membenahkan dirinya tujuh kali dalam sungai sesuai dengan perkataan abu Allah itu lalu pulilah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan dia menjadi tahir kita berdoa Tuhan Yesus pada sore hari ini engkau telah mempersiapkan semua hambamu supaya semua bisa mendengar firman dan juga merabih tempat ini setiap firman yang disampaikan tidak jatuh sia-sia tetapi bisa menjadi satu pemulihan keselamatan bagi setiap jiwa untuk merubah supaya kehidupannya lebih berlimpah lagi untuk melayani engkau dalam nama Tuhan Yesus amin amin hari ini kita lihat cerita tentang satu tokoh yaitu kita lihat di dalam dimana ada seorang yang bernama Naaman dalam Alkitab katakan bahwa dia seorang panglima dia punya pengaruh yang sangat besar namanya sangat terkenal dia pasti banyak sekali prajuritnya Alkitab mencatat setiap dia pergi berperang dia tetap menang dalam perang hanya masalahnya dia punya penyakit kusta mungkin dalam kehidupan kita tidak kuasa yang sehebat yang aman benar tidak anda kita semua adalah anak Allah di mana Allah ada di dalam setiap diri kita katakan diri kananmu yang katakan pendeta itu adalah engkau yang kita katakan ini adalah engkau kita lihat ma'aman dia adalah seorang yang berkuasa saya tidak tahu seberapa banyak prajurit dan mudanya saya juga tidak tahu dia punya berapa istri karena di perjanjian lama itu sering terjadi dia punya masalah yang tidak bisa dia selesaikan dia punya penyakit kusta coba lihat sekeliling kita ada tidak yang sakit kusta di sini kusta 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 pegang sentuh kopi yang sangat panas dia dia tidak merasakan apa-apa dia tidak tidak merasa ada panas bisa juga baik ya tidak ada apa-apa ambil sesuatu yang panas mungkin waktu malam dia tidur dengan tidak hati-hati jarinya sudah dihihit oleh ikus juga dia tidak merasakan apa-apa dia mencari jari jari di hia jari dia tidak ada jari lagi dia lagi menyembah Tuhan di tengah jalan dia menyembah telinganya bisa jatuh dia tidak merasakan orang mencari mana telinganya dia ada penyakit yang sangat menakutkan dia tidak mau orang tahu dia punya penyakit ini seperti dalam hidupan kita ada sesuatu yang ada dalam hidup kita dalam hati kita kita tidak ingin orang lain tahu seperti diri saya waktu kecil saya sangat tidak senang senang akan rambut saya karena rambut saya itu sejak lahir sudah keriting orang ke salon untuk keriting kan rambut tapi saya ke salon untuk meluruskan rambut saya saya ingat ada satu kali waktu saya ke salon untuk meluruskan rambut saya saya sangat suka kita karena orang yang rambut lurus dia bisa sisir ke kiri dia bisa sisir ke kanan kalau orang yang keriting itu tidak bisa hari itu saya sudah ke salon dan rambut saya sudah diluruskan saya senang sekali tapi waktu pulang ke rumah saya mandi saya cuci rambut saya saya cuci saya cuci rambut saya saya sangat tidak senang akan rambut saya yang terlip waktu saya masuk sekolah SMP saya saya sering saya berkata saya berkata saya berkata saya berkata cuci ay pecho yang cukup putih untuk masa yang dibalut dengan kair dan dia akan dia 2 jam maka rambut akan lurus saya ingin supaya rambut saya lurus maka saya taruh juga cukup putih saya balut dia kamu jangan ketawa hari ini kamu lihat rambut saya yang sudah lurus ini kalau itu orang negro yang keriting ada juga wanita yang suka pergi belanja perempuan suka pergi shopping benar ada cacap pohon masih dan boku kalau cacap pohon nanti pendeta doa bagi kami kita pergi shopping kita beli kain kita beli baju dimana untuk menutup tempat kita yang kurang bagus tak boku cacap kita yang cari baju kalau sudah penampilan kita yang sudah bagus kita pakai baju untuk tampil lebih bagus benar saudari saudari saya bukan baru semalam baru lahir saya tahu setiap kita lakukan yang berbeda kehidupan maka tidak mau orang tahu di arah segi kusta kita lihat yang selanjutnya kita lihat ada berita ini adalah berita yang hangat sedang terjadi di pulau Bina cerita apa berita ini ini seorang ibu dia bercerai dia dengan laki-laki yang lain lagi bersama dan laki-laki ini menganiaya anak dia yang usia 4 tahun dan memperkosa anak dia yang 8 tahun selanjutnya ini berita yang 2 hari yang lalu seorang Bapak di mana Bapak ini menganiaya anak dia yang kembar 3 tahun yang paling kecil sampai dia aniaya sampai mati kita lihat ada apa ini dunia sudah berubah ini adalah zaman yang jahat saya selalu melihat orang yang datang ke gereja saya katakan bahwa Tuhan mengasihimu Tuhan itu seperti Bapak yang begitu mengasihimu tapi mereka tidak bisa menerima kenapa mereka tidak menerima karena zaman sudah berubah karena Bapak zaman sekarang ini sudah Bapak yang tidak memberi kasih yang sebagai seorang Bapak sering melukai anaknya sampai waktu dia datang ke gereja dia tidak bisa menerima bagaimana gambaran tentang kasih Arah Bapak seperti kasih seorang ayah saya kasih beberapa contoh maka anda bisa mengerti ada orang tua yang sangat sibuk tidak ada waktu dia kerja terus dia tidak ada waktu dia batikan kepada anaknya waktu anaknya masih usia kecil dia merasakan bahwa dia sudah diabaikan orang tuanya orang tuanya bisa memenuhi semua yang dia minta untuk dengan kuat tetapi tidak bisa memberikan kasih sayang maka anak ini waktu dalam usia kecil tidak dapatkan kasih dan tidak tahu apa itu kasih karena dia tidak ada gambaran daripada orang tuanya dalam kehidupan dia dengan orang yang berikut yang lain lagi permintaan daripada orang tuanya sangat besar kepada dia Bapaknya selalu katakan kepada dia kalau kamu tidak lakukan yang baik saya tidak sayang kamu kalau kamu tidak baik-baik maka saya tidak sayang kamu maka anak ini waktu dia kecil dia sudah simpan kata-kata ini dia simpan kata-kata ini rupanya kalau saya melakukan baik saya baru mendapatkan kasih sayang kalau saya tidak lakukan baik saya tidak mendapatkan kasih sayang rupanya saya harus melakukan baik untuk menggantikan mendapatkan kasih sayang dari orang tua karena demikian arti daripada kasih sayang itu sudah salah dimengerti waktu anak usia kecil dia tidak mengerti apa arti makna sesungguhnya dari kasih sayang masih ada anak yang lain waktu dia masih usia kecil bapaknya masih mati memang marah dia mati kamu kamu bodoh kamu tidak berguna maka waktu dia kecil itu dia sudah simpan kata-kata ini dari kecil sampai dia dewasa dia terus merasakan tidak ada sesuatu yang bisa dia buat dia berhasil mengapa demikian karena dia sudah menerima sumpah daripada ayahnya atau ibunya kepada dia ada orang tua lagi yang lain dia supaya mau lebih mudah menjaga anaknya selalu memberi janji kepada anaknya tetapi dia tidak tepati karena kita bisa anak ini dari sejak usia kecil dia sudah punya satu pemikiran yang dikatakan orang tua tidak bisa dipercaya waktu orang tua lagi bertengkar waktu suami dan istri lagi bertengkar pada anak-anak ini dia masih usia kecil dia tidak bisa buat apa-apa dia tinggal di dalam rumah tangga yang terus bertengkar dia merasakan dia orang yang tidak berguna dia tidak bisa membantu keluarga ini untuk tidak bertengkar dia merasakan bahwa dia di keluarga ini hanya kelebihan saja dengan kepahitan semua yang mereka alami dari sejak usia kecil sampai dewasa dia tidak berpikir untuk bagaimana mengatakan dan juga tidak ada orang yang mau mempedulikan next slide please kita lihat yang selanjutnya yang paling parah lagi dia tidak mahu menghadapinya ini adalah kita semua hari ini saya datang kemari untuk membagikan bagaimana pemulihan dari dalam saya akan katakan semua tadi kalau apa yang saya katakan semua ini ada pernah kepada dirimu engkau akan mendapatkan pemulihan maka dan juga anda akan mendapatkan penyembuhan kalau engkau di dalamnya tidak mendapatkan pemulihan dan penyembuhan walaupun bagaimana engkau berdoa sebanyak mungkin kalau akarnya kepahitan itu masih ada kalau akarnya ini tidak kita putuskan maka semuanya tidak akan terjadi perubahan kita kembalikan lagi lihat kepada Naaman Naaman seorang pahlima yang kaya dan juga berkuasa saya percaya dia waktu di negaranya dia sudah cari dokter yang sangat terkenal dokter yang sangat hebat dan semua penjuru dia sudah cari dokter penyakitnya tidak sembuh sekali-sekali dia ingin supaya dia mendapatkan tetapi sekali lagi-sekali lagi dia mendapatkan seperti dalam kehidupan kita kita ingin supaya kecewaan ini tidak usah kita ceritakan lagi tidak usah kita hadapi lagi sudah tidak ada masalah lain tidak bisa karena akhirnya ada di dalam hati banyak waktu dalam kehidupan kita memang demikian seperti saya saya dilahirkan agak pendek kalau saya menghadapi perempuan yang lebih tinggi dari saya saya bisa merasakan tidak enak saya sudah lewati banyak tahun saya belajar satu cara saya usahakan tidak mau berdiri di samping wanita yang lebih tinggi dari saya saya selalu melihat mana wanita yang lebih pendek dari saya saya berdiri di sampingnya nah amal sudah memakai banyak cara sudah habiskan begitu banyak uang kondisinya juga tidak berubah akhirnya sampai akhirnya dia berpikir demikian kecewa, secewa, secewa whatever will be, will be love, life is like that what to do kehidupan manusia demikian apa cara lagi dia sudah ada penyakit kustak dan tidak bisa diselesaikan bagaimana dia berdiri di samping wanita tidak ada cara di luar wah, rakyatnya semua dapat untuk menyambut dia untuk mengucapkan selamat kepada dia atas kemenangan wah, selamat-selamat ma'aman kamu sudah menang perang mau tidak para bersalah dengan dia? ayuh, saya tidak ma'am, saya tidak ma'am dia tidak ma'am dia tidak ma'am sampai ke istrinya pun mungkin tidak ma'am sampai sepuluh hari dia tidak ma'am di mana pembantu atau pelayan dengan istrinya dia mengatakan Tuhan kamu pergi ke Samaria ke JIN IRISA kamu pergi ke Samaria jumpa Nabi ELISA semua kita katakan ELISA dia bisa menyembuhkan penyakitmu naman katakan siapa itu ELISA saya sudah jumpa semua dokter semua tidak bisa sembuhkan maka pelayannya katakan dia bukan dokter aneh kawan isi yang bilang dia itu siapa? iya, Samaria kong isi jilisendi maka pelayannya katakan dia seorang Nabi engkau bisa mencumpai dia maka penyakit kustangmu akan sembuh banyak waktu dalam kehidupan kita kita selalu mencari alasan untuk menunjukkan diri kita dihadapan orang kita selalu menampilkan dengan alasan bahwa kita adalah yang terbaik dihadapan orang seperti tadi juga saudara kita yang lagi WL itu sudah lagi menguji Tuhan saya katakan oh saudaraku tadi pujianmu itu sangat baik kamu sudah memimpin WL ini dengan sangat baik kalau seseorang dalamnya dia tidak punya iman tetapi di dalamnya dia pernah dia dikecewakan dia bisa katakan demikian tapi dia sudah mencari alasan bahwa arti kami katakan sebelum-sebelumnya itu saya nyanyi kurang baik oh sekali ini yang lebih baik untuk lihat apa itu? karena dia masih ada agar itu terbaik dia sangat takut orang tidak memandang dia dia ingin supaya orang bagaimana memperhatikan saya pernah bercerai di satu orang dia sangat suka beli dia suka sekali beranjang seperti sudah supermarket itu banyak dia beli dia berguna atau tidak berguna dia tidak peduli yang penting dia beli dia berkata habis uang orang tidak bilang makanya dia habis habiskan uangnya saja tapi yang dia belanja itu tidak berguna dia akan cari saya saya cari ceritanya rupanya perempuan ini waktu dia bersama sekecil keluarganya itu sangat miskin dia selalu dihina orang dan keluarga seluruh keluarganya juga dihina orang dia sudah dapat banyak uang dia mau tunjukkan kepada orang bagaimana dia menghabiskan uang dia berguna dia berguna dia berguna dia berguna dia berguna dia berguna dengan bahan-bahan yang begitu banyak untuk memenuhi kekecewaan dia dari masa lalu yang tidak sangat dia beri dan juga saya menghadapi satu masalah seorang perempuan dia juga tingginya seratus lima puluh seti tapi tubuhnya sembilan puluh dia sudah makan begitu banyak dan cari begitu banyak dokter dia datang cari saya untuk saya cari sejarahnya ceritanya rupanya waktu dia usia 12 tahun satu malam bapaknya berbeda ke pulang dia adalah anak perempuan yang paling tua dia juga punya adik laki-laki dan adik perempuan waktu kalau ayah kita beli pulang babi panggang kita itu sering lakukan apa kita pasti rebut maka makanya untuk dapatkan maka semua ikut merebut babi panggang itu tapi bapaknya itu tanpa untuk dia katakan dia semuanya makanya sangat kecewa sangat sakit hatinya dia merasakan bahwa bapaknya itu tidak adik karena yang merebut makan itu bukan dia sendiri kenapa dia yang kembang dan dia juga merasakan dia bahwa bapaknya tidak sayang pada dia dalam hatinya dia membuat satu sumpah suatu hari kalau saya ada uang saya akan makan sampai sepuas sepuasnya usia 17 tahun dia keluar dia bekerja usia 18 tahun dia kembali waktu hari ketemu saya usianya sudah 25 tahun dia makan sepuas sepuas bulan ini lebih hebat dari bulan yang akan datang sampai 90 kilo dia butuh pemulihan kalau akarnya tidak diputuskan dia makan obat apapun tidak bisa sembuh dari dokter apapun tidak bisa menolong dia amin ada satu lagi saya selalu menjumpai anak-anak saya menjumpai dia suka yang menjumpai dia masih kecil orang tua saya tak dia tanpa dia tidak salah dan tambahkan satu kata lagi karena saya menyayangi kamu maka saya mengajar kamu sejak kecil dia simpan kata-kata ini setelah dia dewasa dia jadi orang tua dia dia lakukan kepada anaknya mendiri anak bukan dengan tanah tanah kita untuk melus atau menyentuh supaya mereka rasakan kasih sayang anak yang sejak usia kecil suka pernah tampar di buku dia sangat tidak percaya diri dihadapan orang dan kembali lagi kita lihat Naaman Naaman sekali lagi dia gagal seperti orang yang putus cinta pernah kita putus cinta mungkin saya tanya lagi sebaliknya siapa yang pernah putus cinta angkat tangannya banyak semua pernah putus cinta engkau pasti tahu bagaimana rasanya hatinya sangat hancur seperti saya saya usia 10 tahun pernah mencintai seorang perempuan saya suka kepada perempuan yang mana tidur sebangku dengan saya waktu seorang yang mencintai dengan jenayah gantan orang yang masih usia 10 tahun pikirannya itu sangat sederhana saya buat diari saya tulis saya kasihkan ke selanjutnya dia baca dia kembalikan kepada saya lalu kami kiri saling mengiri 3 bulan satu hari saya katakan kepada dia saya cinta padamu dia kembali lagi lihat saya saya tidak suka kamu saya akan ke teman saja hari itu saya memusahkan roba untuk bisa menutup saya pakai bobi karena saya tidak punya muka untuk jumpa orang hari itu saya masih ingat saya katakan saya tidak akan percaya perempuan lagi saya tidak mau berbicara dengan perempuan lagi tapi habis satu minggu kemudian kok suka perempuan lagi berbicara apa yang saya tahu mengerti apa yang saya katakan ini karena engkau juga punya pengalaman yang sama dengan saya kita pernah mengalami seperti nah yang begitu beberapa kali sampai kata dagang terus kita lihat selanjutnya bagaimana Naaman kita lihat Naaman dia datang ke begara Israel dia jumpai Nabi Elisa dia berpikir Oh Elisa akan datang untuk menyambut dia mengundang dia ke rumah nya kenyataannya tidak demikian rupanya Elisa menyuruh dia pergi ke sungai Yordan untuk mandi tujuh kali ingin membuat Naaman itu pusat saya seorang panglima engkau suruh saya mandi tujuh kali di sungai Yordan saya dari tempat yang jauh datang ke tempat ini engkau tahu saya punya penyakit pusta 2000 tahun yang lalu tidak ada highway tidak ada pesawat saya naik kereta kuda datang dan jalan waktu itu masih belum rata dengan bergerak terus datang ke tempat selamat Menabrakkan sesuatu lagi mungkin kena tempat yang luka, bisa sakit sekali. Masa kamu suruh saya datang kembali hanya suruh mandi tujuh kali di sungai Yorda? Engkau tahu, 3,000 tahun yang lalu sungai Yorda, Adalah kondisi sungai yang bagaimana? Dia seperti sungai yang di tempat kota kami sungai Binang. Oh sangat bau. Dia longkau ini. Dia seperti paret. Dia banyak sampah. Ada biawa yang lagi menjala. Maka kita tidak bisa salahkan, Kenapa tidak mau pergi mandi? Banyak orang. Kita seperti tidak aman. Kita datang ke gereja. Kita harapkan pendeta untuk melakukan ini bagi kita dan melakukan itu bagi kita. Tetapi pendeta kita hanya doa bagi kita saja. Mungkin kau bisa berpikir, masalah saya besar. Apa dengan doa bisa baik? Saya sangat sederhana. Saya pergi sembah berharap. Saya pergi sembah berharap. Saya beri sembah berharap. Saya beri sembah berharap. Saya beri saya mantra. Kertas itu untuk saya minum. Biar pendeta apapun tidak berikan untuk saya. Saya beri sembah berharap. Hanya doa saja bisa sembah. Kita banyak mempunyai pemikiran dan pemikiran. Banyak waktu dalam kehidupan kita adalah pemikiran. Banyak waktu dalam kehidupan kita adalah pemikiran. Cara pandang kita kepada alam banyak perbedaan. Nah si Naiman Ki Hong. Waktu itu Naaman lagi marah. Dia benar-benar marah. Saya percaya untuk berikutnya kalau dia datang mencari Elisa. Dia bukan membawa hadiah untuk Elisa. Mungkin dia bawa pedang ataupun senjata untuk jumpai Elisa. Waktu ini. Dia jawabkan untuk Naiman Ki Hong. Maka pemantunya itu katakan kepada Allah. Julang lu ini berhubungan ke Israel. Tuhan sudah pergi jauh untuk datang ke Israel. Kenapa kau mau membuah kesempatan ini? Jangan lupa untuk mencari Elisa. Mantikan bukan pekerjaan yang susah. Wah si bosu, saya cuma mencari Elisa. Saya tidak ada masalah. Di rumah saya satu hari juga mandi empat kali. Apa susahnya kalau mencari Elisa. Dia suruh mandi. Naiman, kamu tidak akan mencari. Tidak ada masalah. Naman merasakan apa yang dikatakan pegawainya punya alasan. Lalu dia berpikir. Kalau saya memasukkan diri ke dalam sungai itu. Kalau tidak ada bujara. Kalau tidak ada bujara. Saya putuskan kepala Elisa untuk tidak berlambat. Baiklah. Tidak usah mencari cara saya. Pakai cara Tuhan. Dia buka baju. Jangan lihat semua hal. Dia mulai masuk ke dalam sungai. Pertama kali dia masuk. Pertama kali dia masuk. Dia naik. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Kedua kali dia masuk lagi. Sama tetap tidak ada sesuatu yang terjadi. Kedua kali dia masuk. Kedua kali dia masuk. Dagingnya masih tetap daging. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Keempat kali dia masuk lagi ke air. Keempat kali dia masuk. Keempat kali dia masuk. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Setiap kali dia masuk ke dalam air. Jika kamu melihat. Harapan dia mulai goncang. Jika kamu mulai memarah. Dia berpikir, dia memikir apakah Elisa ini adalah pembohong atau penipu mungkin dia ini mau menipu saya yang ketujuh kali dia masuk ke dalam air semua katakan wah thank you waktu dia naik dari air kulitnya kita katakan lebih baik daripada pakai S2 kita katakan bahwa kulitnya tidak kulit seperti kulit anak bayi sebenarnya anda mau kulit yang demikian mau masuk ke palet hari ini kalau Tuhan menyuruh engkau masuk ke dalam palet dan masuk ke dalam palet ambil tujuh kali mungkin engkau katakan kisyawe gila itu biologik tidak logika itu tapi saya merangu banyak waktu apa yang dikerjakan oleh Tuhan itu tidak logika kisyawe itu memang membuat kita itu gila melihatnya walaupun engkau bukan aman engkau tidak ada penyakit kusta dia baju uti dia hiyah uti dia pinggang uti mata ada terima ada hidung masih ada tetapi ada yang di dalam hatimu engkau yang perlu dibulihkan mungkin dari sejak kecil sampai dewasa mungkin engkau pernah dikecewakan oleh orang tua engkau dikecewakan oleh burumu mungkin orang yang di samping kiri kananmu yang mengecewakan kamu seperti saya saya ini orangnya sangat baik saya sekolah juga sangat lintas saya selalu menjadi terhadap bagi orang yang ada di sekolah saya saya masih ingat pada waktu saya kelas 4 saya adalah ketua kelas yang di kelas itu saya waktu itu telah mengerjakan sesuatu waktu guru jalan masuk saya tidak tahu saya tidak katakan siap saya ditegur bagaimana oleh guru bagaimana kamu menjadi murid yang telahgan karena anda juga melakukan yang salah aku kata-kata ini memberi penderita papangan mengecewakan saya mulai hari itu saya melepaskan diri saya saya menjadi jahat saya usia 10 tahun saya juga merokok kehidupan saya sebelum saya menjadi pendeta ada dua kali saya diparang orang dan saya tidak mematik ada sekali pakai pisau parang kenapa kalau kita menerima kecewaan kepahitan jika kehidupan kita tidak ada perubahan hari ini saya ada di tengah-tengah anda saya sudah menceritakan masalah saya kepada anda di sini waktu itu saya diwawancara oleh wartawan yaitu cerita tentang sejarah saya bagaimana guru saya adalah penjahat sekarang saya sudah jadi pendeta kita butuh pemulihan atau penyembuhan saya percaya anda juga kenal dia adalah teman suasaya dia juga pernah diwawancara sejarahnya juga sama latar belakangnya dengan saya dengan kami ini sangat baik, kami sama kami satu gereja maka kehidupan perlu berubah kalau akar kepahitan ini tidak kita putuskan bagaimana banyaknya anda berdoa itu tidak ada gunanya hari ini saya mau menolong anda kita mau memutuskan ini bagaimana semua kecewaan atau kepahitan yang ada kalau hari ini saya bisa berhubung saya juga memberi contoh-contoh kepada anda kalau ada yang menghitung tentang engkau ini bukan karena direkayasa tetapi ini adalah Tuhan yang berbicara kepada anda engkau mau mendapatkan pelepasan maka engkau akan mendapatkan penyembuhan saya undang WL untuk menyanyikan satu pujian saat kita menyanyikan pujian ini kalau engkau bunuh engkau orang yang masih perlu pelepasan engkau boleh datang ke depan amin amin